Oh ini Terminal Polo Gebang guys, Terminal Polo Gebang di JBMS ya Oke man, ini dia tuh, terminal dikemasnya tuh Jangan lupa subscribe, like, komen, share cong Yo, what's up man, ya jadi di sebuah kali ini ya Hmm, UKTS ya, kemana sempet ada yang minta Kita coba pake peti kemas ya, membawa trailer si Hino Nah, kita udah lama banget ga main perk ya Di UKTS semenjak, hmm, kita pake perk kapan ya? Pokoknya udah lama banget, dan kali ini kita ada kesempatan mencoba lagi si perk Kali ini kita mau membawa peti kemas ya guys Tuh kalian bisa liat, bentar ya Kita coba ga, wuss, coba coba Kegedean aja, biasa Kamerano, jalanin jatuh coy Oke ini dia, eh, apa namanya Peti kemasnya, peti kemasnya coy Tuh, Hino, merknya, konternya namanya Hino ya Gapapa lah, dapetnya yang gini ga papa ya Lalu belakang dia seperti ini, trailernya mantep ya Kali ini kita bakal kirim barang ke Tanjung Priok coy, wuss, mantep Dengan truk Hino ini sebagai surya Tapi gapapa, langsung aja kita gaspol ya Masih, masih besen Wah itu temen kita di belakang kok Oke, langsung aja lanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan Lagi poong Oke, mang Jadi ini kita sudah di jalan nih Sorry banget kalo misalkan agak suaranya Ya, agak kecil-kecil dikit lah ya suaranya I'm sorry Ini kemana ya? Wah ini terminal pulau gembang guys Terminal pulau gembang di JBMS ya? Ini kita pake map JBMS coy Wuss, berat banget gila coy Luar biasa Seperti aslinya Peti kemas Peti kemas itu berat loh ga ya? Mungkin kalian yang cukup maninya bisa nih Kementer di bawah dan Ada modnya coy ya kan Mantap jiwa Eh bentar Nyala-nyala coy Ini tambahnya interiornya tuh seperti ini man Sebenernya ini Trukino ini Dia banyak banget variannya ya Si mod ini tuh dia mereflex Mantegx ABC Mercedes-Benz ABC Dan Renault Magnum AB Ini kita pake yang Mantegx kelas C ya Ini keren banget sih modnya Jadi buat kalian yang pengen modnya langsung aja Link Deskripsi Anjay Link Deskripsi ya Lupa coy nama motornya Bisa langsung coba Cuman gue udah inget loh Udah inget loh Cuman dia biasa lah Eh buset lambat banget ya Gapapa coy Seperti aslinya ya kan Ini kalo misalkan dibawa kayak jalur-jalur nanjang Penantang ya Mau gimana menurut kalian episode Nanti kita Mencoba mencari track Yang jalurnya tuh Nanjang Kayak kan Keren Oke disini dia menggunakan Hino Speedometer Hino Oh Tuas rentnya dia ada di belakangan tuh Gak ada anim Coba kita anim wiper Dia sudah anim wiper ya Nah anim wiper Kalo di interior Eh di exterior Gak ada ya Oke Kita ketemu lagi dengan bapak gendut tercinta kita ya coy Tuh kalian bisa liat Sopir sok ngudut Anjir Sopan ini ngajarin gak bener sumpah ya Kadang kita ketemu di jilain tuh bapak gendut begini Ini rokok mulu coy Beda dengan yang pria tampan Ikan biasanya Apa tampan gitu Hehehe Oke sabar coy Ini lambat banget sumpah Tolong Gak bang coy Mungkin aslinya juga lambat kali-kalian Gimana nih menunggu Hehehe Soalnya ini kita mau ke arah panjung prio guys Wah ini sih map Map super duper detail ya Tapi ya Segitu deh Kiri kanan ya Kebanyaknya rumah-rumah anjir Tuh Tapi sih jalannya it's okay ya It's okay Jalannya tuh bener-bener Real gitu dengan aslinya ya Tuh Lanjung prio kejalan nya begini ya kan Lingkar luar jalan nya begitu ya kan Keren Eh Oleh coy awas coy Gak ampun lambat banget dulu Nah ini tampilan kalo kita pake motorok ini Nah ini tampilan kamera Kamera 2 Dia seperti ini coy Kamera 3 Dia seperti ini 4 5 6 Wih 6 Lumayan nih foto buat ini ya 7 8 Ya kembali lagi ke interiornya Karena beda dengan yang fs2 ya Kalo yang fs2 kan dia Kamera 8 ya Oke bang Jadi langsung aja kita ke TKP nya aja Anjir lama banget jumpa Aduh Hehehe Dua jam kemudian Oke bang Sekarang kita bentar lagi Sudah mau sampai ke Tanjung Priok nya nih Terminal peti kemas Wah Siapa yang kemana yang request peti kemas nih Di UKTS ada sih Nanti kita coba yang versi Fs2 ya Menarik kayaknya ya Oke Disini kita ambil kiri ya Untuk sen Eh Bukan Untuk sen nya dia Sen nya tuh cepet ya Jadi ya Macam miripin sama bus Soalnya suara Suara Sebenernya tuh dia bes coy Ini mantap ya Hehehe Tapi mantap sih Nah ini kita bangkiri menuju ke Terminal peti kemas ya coi Aduh sakit coi Tuh Peti kemas Seperti dunia asli coy Kiri dulu Oke Ini kita bakal pulun Oh Mentok gak nih Kayaknya gak mentok ya Gak mentok coy Nah itu lampu rem belakang trailer nya dia berfungsi dengan baik Untuk lampu sen Aduh gak keliatan coy Oke Jadi kita disuruh ambil kanan nih Karena kalo ambil kiri kita kembali lagi ke Dalam kotak coy Oh coy mentok Aduh Ngarik gua mah Bentar bentar Btw di indonesia adakah jalan begini Yang dibawah tuh Kayaknya gak ada yang dibawah Kalo flyover kesini sih ada ya Oh kenang Ini dia tuh Terminal peti kemasnya tuh Mantap coy Kalian harus coba ini map Karena ada terminal peti kemasnya Dan ada ancolnya juga loh Gue baru nge di map ini ada ancol Keren sangat coy Oke ini kita disuruh belok kiri ya Karena di dunia aslinya juga dia belok kiri coi Nah Eh kita ke jembatan timbang ya Yah salah anjir Kita harus ke jembatan timbang gak ya Gapapalah kita Eh Gapakal muat ini mah cowok Nih Oh muat coy Muat ternyata Nah biasanya sih kalo disini tuh ngapain emang Mungkin kalian yang turut mania yang tau Di gerbang tol terminal peti kemas ini ngapain Bisa komentar di bawah ya Jalan soal kita ke jalan Wah nyasa GPS itu muci jaya mah Nyasa GPS tuh Awas jangitiru ya tuh Muci jaya Kayaknya nyasakan peti kemas Kayaknya salah terminal ya Harusnya terminal bus Masa terminal truck Oke disini kita diarahin ke kanan ya Kanan Biasanya kalo lulus tuh bisa ya Ini kita sudah berada di pelabuhannya coy Hmm Pelabuhan peti kemas Wuh di Terminal Tanjung Priok Wuh Pelabuhan Tanjung Priok Wuh Mantap Nanti kita berhenti di depan ya Kok bang kematian tuh Siapa yang mau mati disitu Siapa yang mau mati disitu Saber ya Wish Nah ini dia peti kemas ya coy Kita bakal ngantarin nih peti kemas kesini Nanti kita bakal loading dulu nih Oh coy Nah kita sudah sampai juga Emang ke Ininya ya Bentar Gue atur dulu ini kamera ini Sialan Eh salah coy Nah Oke man sekarang kita sudah sampai di daerah Pelabuhan peti kemas yang ada di Tanjung Priok Kita langsung aja kita lihat spesifikasi dari Truk ini Nah ini truknya seperti ini ya Tuh Mantap sih Mode free Jadi buat kalian yang ingin langsung aja cek deskripsi Nah itu ada lampu Ini aja apa ya Namanya yang clock clip tuh yang di atas tuh Namanya apa ya Nah ini kita yang pakai 6x2 ya Karena kalau yang 4x2 kayaknya Biasa aja sih Lebih ekstrim 6x2 Biar keren coy Eh 6x2 tuh 6x4 ya Nah ini dia trailer kita peti kemas Wuh Radiosuitnya juga keren ya ini Trailernya ya Cuman sayangnya Kayanya sih ini link trailernya mati deh Nanti gue coba deh Di usahain biar ada tuh link Karena Trail-trail jaman old Atau mode-mode jaman old tuh Rata-rata udah pada mati semua coy Jadi bingung gitu Ini juga Trailernya tuh jaman old tuh Tapi kesannya bagus banget sih isinya ya Oke Tuh kalian bisa lihat Untuk dari Lampu belakang Lampu sen Dan lampu remnya dia nyala ya Tuh Eh Tuh 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 Ada suara yang dulu sempet viral ya tuh Eee Apa namanya Suara mundul Hehehe Gak-gak-gak Oke man Ini dia peti kemas Kita sudah menghantarkan Peti kemas Aduh sedih Sedih gua coy Oke, selamat tinggal Selamat tinggal Peti Kemas Jumpa lagi Dadah Oke man, saatnya kita pulang Saatnya kita mencari lagi Trajek selanjutnya Atau trailer selanjutnya yang kita akan bawa Entah kemana ya, jadi man, jadi mungkin sampai disini dulu Jangan lupa break Ya Like juga sebanyak-banyaknya ya Dan untuk kalian yang mau donasi Silahkan tinggal mencet like-nya aja Karena dengan kalian mencet like Kalian sudah mendukung channel ini Dan sudah mendondasi Dengan cara like-nya Comment juga di bawah dan Kita akan main game Apalagi dan kita akan mencoba mode-mod Apalagi di UKTS Comment di bawah, atau nanti kita coba pakai Truk yang muatannya itu Kayak special transport Kayak di ETS 2 Menarik ya, nanti kita coba di UKTS Kalau ada ya, mungkin kalian yang pengen Kalian ada kuat, bisa komen tadi di bawah Kayaknya, jadi Sampai jumpa Di video Comment saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax